Pemirsa hari kedua penyelenggaraan World Cyber Games 2024 yang digelar di ASBS di Tangerang dipadati pengunjung. Salah satunya adalah Boot MNC Games dan Animation, di mana beragam aktivitas dan game seru dapat dicoba secara gratis. Antusiasme pengunjung mulai anak-anak remaja hingga dewasa di hari kedua gelaran acara World Cyber Games 2024 Festival di ASBS di Tangerang cukup tinggi. Berbagai macam aktivitas dan games gratis yang tersedia di dalam Boot MNC Games dan Animation juga di serbu pengunjung. Tak hanya itu, Kiko dan Bima S, dua karakter ikonik yang diproduksi MNC Animation, turut hadir memeriahkan event WCG 2024. Dalam kesempatan ini, Direktur MNC Animasi dan AC Warren Hariputra Tanu Sedibyo turut menjajal permainan Hammer Time di Boot MNC Games dan Animation. Cukup menakjubkan ya, untuk hari kedua ternyata crowdnya sama banyaknya, bahkan lebih banyak dari kemarin. Bener-bener kita cukup bangga sih untuk dapat ikut dalam acara ini. Harapannya tentunya kita mau game-game lokal maupun IP-IP lokal kita selalu maju ya, bisa dibanggakan dan lebih maju dari negara-negara lain. MNC Animation juga memberikan kejutan baru yang akan segera dirilis, yakni dua serial animasi terbaru, Titus The Detective akan rilis pada September 2024 di RCTI, serta Zanna Whisper of the Volcano Isley yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia tahun depan. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat MNC Animation juga akan meluncurkan komik dari serial animasi Bima yang hadir pada platform Klaklik akhir tahun ini. Dari Tanggerang, Banten, Hadis Tia Arifah, Hoy Rudin, Ainews melaporkan.